Tapi ya pasti semua orang-semua orang yang berhasil pasti punya, bodoh-bodohnya lah ya, pasti punya masa dimana kita baru mulai dan gak tau apa-apa, gak ngerti apa-apa. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo Sobat Pembelajar, dimanapun lo berada, selamat datang kembali di podcast Cerita Pembelajar. Kita sudah menyelesaikan season ke-6 sampai episode 170 kemarin, dan kita lanjut lagi ke season 7. Dipulai dari episode 171 ini, selama 30 episode ke depan seperti biasa, gue akan buat tema baru lagi untuk season yang baru. Jadi season 7 ini gue kasih nama The Story Behind. Apa maksudnya? Jadi di season 7 kali ini, gue pengen coba lebih banyak bercerita. Setelah gue pikir-pikir lagi, nama podcast gue Cerita Pembelajar. Gue bilang, pengen share gagasan, pengalaman, pembelajaran, tapi kayaknya lebih banyak insight dan quick idea yang praktikal yang bisa lo terapkan. So, sesekali gue pengen kembali lagi ke style cerita aja. Santai cerita dengan santai, dengan apa yang bener-bener gue rasakan, apa yang gue alami. Tapi kalau cuma cerita doang, kayaknya gak seru. Nah, karena podcast ini cerita pembelajar, ceritanya harus ada insight yang bisa lo dapetin. Harus ada hikmah yang bisa lo ambil sebagai pelajaran dari lo mendengarkan podcast gue. So, di season ini, gue bakal sharing cerita pribadi gue, struggle dan challenge yang gue hadapin di perjalanan hidup gue. Terutama ketika gue kuliah, ketika gue sekarang kerja, freelance, bangun akun, segala macem. Gue bakal coba share. Nah, kenapa sih muncul The Story Behind? Jadi, gue suka banget sama konsep The Tip of Iceberg. Jadi, kalau lo tau, ada sebuah gunung es yang besar yang ada di air, di lautan. Tapi yang kelihatan oleh kita hanya sedikit saja puncaknya di atas permukaan laut. Ternyata, sebagian besar dari gunung es tersebut justru di bawah permukaan laut dan gak bisa kita lihat. Mungkin lo udah sering lihat gambar ilustrasinya. Jadi, biasanya orang cuma ngeliat pucuk gunung es tadi, puncak gunung es tadi. Yang biasanya kita lihat adalah kesuksesan, pencapaian, keberhasilan orang lain. Tapi kita gak tau sebagian besar gunung es yang terpendam. Ada perjuangan, pengorbanan, proses yang panjang, proses yang berat, pembelajaran dilewati, sampai akhirnya bisa mencapai kesuksesan tadi. Tentu, kita hanya bisa melihat yang atas karena yang kita share di sosial media biasanya kan yang keberhasilannya, yang baik-baiknya, yang suksesnya. Padahal, setiap momen hidup pasti punya cerita menarik di baliknya. Setiap keberhasilan, setiap hasil pasti punya proses di baliknya. Itu yang gue percayai. So, gue pengen sharing di season 7 ini, mengangkat tema The Story Behind atau cerita di balik sebuah hasil gitu ya. Proses di balik suatu pencapaian. Dan selama 30 episode ke depan, berarti 171 sampai episode 200, gue bakal sharing cerita di balik momen hidup gue. Akan banyak cerita-cerita yang belum pernah gue ceritakan di media sosial manapun. Dan gue bakal buka-bukaan lah gitu ya. Di podcast ini gue bakal buka-bukaan. Jadi... Memang podcast cerita pembelajar adalah platform yang lebih... Yang lebih apa ya? Yang lebih eksklusif. Yang lebih bongkar-bongkaran daripada di Instagram gue sharing sehari-hari. Yang mana di podcast gue bisa cerita lebih bebas, lebih panjang juga. So, gue harap semoga lo suka dengan episode-episode yang akan gue rilis di season 7 kali ini. Oke, jadi kita langsung mulai aja dengan apa sih yang mau gue bahas di episode pertama season 7 ini. Satu hal yang banyak sekali menarik perhatian orang-orang, terutama di Instagram adalah, kenapa Bang Umar bisa growth gila banget, cepat banget, parah. Jadi teman-teman, lo yang sedang dengerin cerita pembelajar, gue sedang membangun akun di Instagram. Mungkin lo juga tau, gue punya akun Instagram pembelajar produktif. Dan di akhir Mei, itu masih 3.000, 4.000, 5.000 gitu ya followers gue. Gue inget banget, followers gue itu di 28 Mei itu hanya 5.000 followers. Dan terus grow, 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 cepat banget sampai ketika gue rekaman ini sudah 30.000 followers lebih. Jadi kalau lo mau tau ilustrasinya, gue udah cek analyticsnya di IG Blade. Ada juga Not Just Analytics. Jadi kalau para kreator biasa searching di situ. Gue bongkar-bongkar semua ini, serius. Jadi dari 5.000 followers ke 10.000 followers, gue cuma butuh 3 hari. Yes, 3 hari. Itu ada konten gue yang meledap. Dan dari 10.000 ke 15.000 followers, akan berapa hari ya? 2 hari. Makan 2 hari. Dari 15.000 ke 20.000 followers, makan 8 hari. Dari 20.000 sampai 25.000 followers, 25.000 itu butuh 5 hari. Jadi yang menariknya adalah, gue naik 10.000 followers hanya dalam waktu 5 hari. Which is so quick, I think. Jadi itu yang pengen gue bongkar. Karena itu hanya tip of iceberg-nya. Dan di episode ini, gue akan share. Lo akan tau cerita lengkap dan proses lengkap dibalik itu. So, ini dia cerita dibalik 30.000 followers di Instagram. Cerita pembelajar season 7. The Story Behind Oke, jadi gue bakal cerita dimulai dari pertama kali gue bikin konten. Awalnya Instagram gue sama seperti orang pada umumnya, sharing-sharing foto, pengalaman gue sehari-hari. Kalau ada momen-momen gue foto atau bikin videonya, gue share di Instagram. Sampai di tahun 2020 awal, gue pengen sharing suatu hal yang berbeda. Dan di situ gue mulai, yaudah gue pengen sharing. Pertama kali gue coba, yaudah quotes-quotes biasa gue share gitu ya. Kemudian gue mulai podcast, cerita pembelajar. Itu di April 2020. Gue masih ingat banget, episode 1 itu rilis 1 April 2020. Di situ gue baru mulai dan gue gak tau apa namanya konten, segala macam, audience. Wah, masih bodo banget lah waktu itu. Ya, gue gak tau podcast itu bagian dari konten juga. Jadi kayaknya rame podcast, gue juga seneng dengerin podcast. Yaudah, gue pengen bikin deh podcast kayaknya seru gitu ya. Akhirnya gue coba mulai bikin dan gue taruh di Anchor, gue rilis di Spotify, gue share di Instagram. Cuma covernya doang. Bahkan gue belum tau, oh habis ini coba klik link di bio, segala macam. Wah, gue belum ngerti itu. Gue cuma naruh cover podcast gue di Instagram. Berharap orang bakal nge-play gitu ya. Padahal gak sesimpel itu. Tapi ya, pasti semua orang, semua orang yang berhasil pasti punya bodoh-bodohnya lah ya. Pasti punya masa dimana kita baru mulai dan gak tau apa-apa, gak ngerti apa-apa. Di situlah gue coba mulai belajar gitu ya. Coba mulai bikin. Sebenarnya gue udah pernah bikin podcast di awal 2020 Januari, akhir 2019 sebenarnya sih rekamannya. Itu namanya podcast Ampliora, podcast self-development juga. Tapi bareng-bareng tim gitu ya, bareng-bareng teman-teman gue. Cuma kita stop karena COVID. Sebenarnya podcastnya masih ada di Spotify, lu cari aja Ampliora. Nah, di situ gue bahas self-development dan pakai kayak kurikulum gitu. Jadi, coba deh, coba lu dengerin apakah lu suka atau enggak. Nah, jadi gue coba mulai bikin podcast gue sendiri, cerita pembelajar di April 2020. Dan sedih banget sih hasilnya itu. Tiga plays, dua plays, nol plays kadang-kadang. Lu bayangin gue capek-capek rekaman podcast. Bikin draftnya, bikin scriptnya, kemudian gue ngomong. Terus yang denger gak ada, men. Sedih banget ya sih. Itu pas awal-awal banget gue ngerasa, apa gue gak usah lanjutin gitu ya. Kayaknya emang gak ada yang suka deh. Kayaknya emang lebih laku YouTube deh. Kayaknya emang gue belum ada yang kenal deh. Ngapain gue bikin gitu, capek-capekin aja gitu. Gak dapat uang, ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin tenaga. Mending gue pakai buat yang lain. Sampai pada suatu ketika, ada seorang apa ya, mungkin disebut penggemar rahasia kali ya. Soalnya gue gak tahu juga dia siapa. Terus, dia ngasih voice message. Jadi di Anchor itu, kita bisa ngirim voice message ke podcaster-nya. Lo juga bisa, silahkan buka aja di deskripsi episode ini. Nanti kalau gak salah ada link ke Anchor. Terus lo bisa kirim pesan ke gue pakai voice message. Jadi lo ngirim pesan kayak VM gitu lah, voice note atau audio message. Dan dia bilang, itu masih episode pertama gue ya. Bukan pertama sih, beberapa episode pertama. Jadi dia bilang ke gue, wah, Mar, thank you banget podcast-nya. Bermanfaat, gue suka podcast lo. Semangat terus buat ngelanjutin ini. Kurang lebih gitu. Wah, ternyata ada gitu ya. Dan gue sadar di situ, gue cuma butuh satu, dua, beberapa orang aja yang menghargai karya kita, yang suka dengan karya kita. Kita gak butuh seribu orang, men. Kita gak butuh sepuluh ribu orang buat jadi subscriber, follower, apapun namanya. Yang penting ada aja orang yang dengerin dulu. Kita bisa mulai dari bagikan ke teman-teman kita, ke keluarga kita mungkin. Yaudah share-share dari situ dulu. Itu yang pertama kali gue pelajari ketika gue bikin konten. Podcast pertama. Gue belum terlalu aktif di Instagram awal-awal. Gue mulai dari podcast dulu. Nah, sampai itu berjalan, gue yakin. Dan percaya sampai sekarang salah satu kunci dari berhasil dalam bidang konten kreator ya. Kita konsisten gitu loh. Kita terus bikin-bikin-bikin create-create-create-create. Ya, namanya kreator gitu ya. Orang yang bikin sesuatu, ya harus terus create-create-create. Bukan bikin malas-bikin malas yang gak gitu gitu. Harus terus bikin-bikin-bikin. Akhirnya gue menemukan beberapa kelas untuk bikin konten. Gue ikut pertama sekali gue ikut kelasnya Nico Julius. Namanya kelas Instagram Organic. Kalau lo mau buka, bisa cari di nicojulius.com. Kalau gak salah, sekarang kelasnya udah ada tiga kalau gak salah. Jadi, gue ikut yang kelas Instagram Organic. Itu kelas yang paling besarnya. Dan kelas pertamanya dia. Yaudah, gue coba beli kelasnya. Dan belajar. Pertama sekali gue lihat kelasnya. Oke, gokil. Mantap gitu kan. Hei, hei, hei. Tapi ini apa? Gue bingung banget gitu. Pertama kali lihat kelasnya, gue merasa bodoh banget. Banyak banget yang gue gak tau gitu. Mulai dari interaksi konten, engagement. Kemudian ada rumus-rumus segala macem. Aida. Wah. Puyeng, 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 puyeng. Tapi gue ngerasa yaudah harus belajar kan. Harus dipelajari. Ternyata ada ilmunya gitu ya. Kan banyak gak sih? Lo sering sedengar gak sih? Wah, YouTuber cuma bikin video. Terus dapat banyak duit. Hei, hei, hei. Itu tidak cuma kawan. Ternyata banyak proses dibaliknya. Ada pra-produksi, produksi, pas ke-produksi, monetisasi. Kemudian marketing, branding. Wah, banyak banget yang harus dipelajari. Tapi gue start, gue coba belajar. Meskipun dengan puyeng, gue pake tabungan gue buat beli kelasnya. Ya, gak terlalu mahal sih. Kalau masalah 200-300 ribuan gitu. Gue lupa. Nah, terus gue ikuti kelasnya. Gue ikuti kelasnya. Gue ikuti modul-modulnya. Mulailah gue belajar gimana cara bikin konten. Salah satu hal yang menurut gue paling masuk sih dari kelasnya Nico Julius itu adalah analytics. Jadi, gue belajar banget analytics di situ. Tentang interaksi-interaksi di Instagram itu kan ada like, ada komen, ada share, ada save. Kemudian terlihat juga ada content views gitu ya. Watch timenya. Itu berapa lama. Jadi, kalau konten itu bikin orang lama bacanya atau ngeliatnya. Itu Instagram bakal suka dengan konten kita. Itu akan membantu ke algoritma lah. Jadi, Instagram kan pengen si penggunanya makin lama di Instagram gitu. Jadi, itu salah satu cara untuk bikin algoritma suka sama kita. Nah, ini mungkin kalau lu yang kreator, lu bisa terapkan juga. Kemudian banyak banget rungus viral gitu ya. STE, PPS gitu. Kemudian framework AIDA dari awareness, interest, desire, action. Sebenernya gue pengen banget bahas itu semua gitu ya. Tapi podcast ini jadi 3 jam nanti. Kelamaan gitu ya. Tapi intinya gue belajar dari Nico Julius banyak ilmu-ilmu tadi. Dan gue ketemu orang-orang keren akhirnya. Gue ketemu orang-orang yang ternyata udah terjun di dunia konten lebih duluan daripada gue. Dan gue belajar dari mereka. Gue coba lihat akunnya. Gue coba modeling. Gue coba cari tahu mana yang worse, mana yang enggak. Dan gue ikut juga lagi di sekitar Agustus. Di Agustus itu gue ikut lagi kelas kontennya Bang Ogut. Udah cuma sekali. Namanya Instagram Hack. Dan di situ gue juga belajar lagi. Jadi gue enggak bilang mana yang lebih bagus. Enggak. Dua-duanya bagus dan punya kelebihan masing-masing. Nico Julius jago banget analitiknya parah gitu ya. Ya Bang Ogut enggak akan bisa ngalahin gitu. Tapi Bang Ogut kuat banget neuroscience-nya. Bagaimana kita bikin konten berdasarkan perilaku manusia. Bagaimana kita bikin konten berdasarkan bagaimana otak manusia bekerja. Dan gue senang juga sih. Karena gue juga hobi banget kan neuroscience. Nah terus gue ikuti. Ternyata yang paling utama gue belajar adalah konten audience fit. Jadi kita harus menentukan niche kita. Kita harus menentukan target audience kita siapa. Kita harus menentukan siapa sih yang kita sasar gitu ya. Demografinya. Dan gue coba state gitu ya. Gue coba tentukan. Oke gue pengen cari early jobbers. Atau fresh graduate. Atau mahasiswa. Ya mungkin umurnya 18-26 tahun lah. Yang memang sudah aware dengan self-development. Itulah kenapa konten-konten gue bukan konten-konten motivasi. Konten-konten quotes lagi. Tapi lebih ke teknis gitu ya. Ya orang-orang yang udah aware dengan self-development datang ke konten gue. Gue kasih tau caranya. Tools-nya. Teknik-nya. Metodenya. Jurus-nya. Gue bukan lagi memotivasi. Ayo kita harus mengembangkan diri kita. No. Gue gak bilang motivator itu gak perlu. Itu perlu. Tapi gue pengen main di domain yang berbeda aja. Ya udah gue coba bikin gitu kan. Gue ingat banget September. Sanggal 1 September. Itu pertama kali gue rilis konten microblock. Carousel. Apa itu carousel? Kalau di Instagram itu konten yang bisa di slide sampai 10. Itu namanya carousel. Nah gue bikin tuh microblock. Microblock 1. Nah ingat banget gue parah. Microblock 1 coy. Itu pertama banget. Sekarang gue udah berapa ratus gitu ya bikinnya. Tapi pertama kali bikin. Buset. Terus orang gak ada yang ngeliat gitu ya. Maksudnya orang banyak yang. Yaudah ngabaikan aja gitu ya. Temen-temen gue yang memang udah followers gue. Yaudah. Nah ini paling nyoba-nyoba gitu ya. Kata mereka mikirnya. Dan sedikit banget. Itu yang view. Yang comment. Yang like. Segala macem. Ya namanya masih awal-awal. Gue masih peduli banget sama interaksi gitu ya. Baparan lah. Wah tidak ada yang support. Jadi gue kesulitan banget. Untuk bisa. Tahu mana yang bagus. Mana yang enggak. Tapi. Kunci senjata gue cuma satu kan. Yaitu konsisten bikin-bikin terus. Akhirnya gue ketemu kreator-kreator lain. Yang baru memulai juga. Ada. Wah ada banyak lah disitu ya. Dulu gue bikin grup komunitas gitu. Aduh gue lupa namanya. Korsia kalau gak salah namanya. Jadi ada beberapa kreator juga disitu. Ada. Bang Joel. Maksimalin diri. Ada. Ko Aldi. Ada. Komorga juga. Banyak lah beberapa orang disitu. Gue ketemu dan gue belajar. Kita berjuang bareng-bareng. Kita sepakat. Yuk kita saling support gitu ya. Nah kemudian disitu gue. Ini sih. Masih jaman ini. Masih jaman IG Buddies gitu ya. Jadi IG Buddies atau engagement group gitu ya. Itu konsepnya. Kita bikin konten. Terus setiap kita bikin konten. Kita share ke grup itu. Kita minta teman-teman kita buat. Nge-like, komen, save. Share supaya naikin engagement. Tapi ternyata itu cacat banget sih. Itu bakal bikin kita bisa kena shadow band. Bisa bikin kita. Ya. Ketahuan lah sama Instagram gitu ya. Jadi gak gue terusin lagi. Tapi gue pernah melakukan itu. Dan gue nyesel sih. Nah. Itu beberapa struggle yang gue alamin. Kemudian gue juga pernah. Bikin-bikin berbagai tipe konten. Awal-awalnya juga gue belum ngerti apa-apa. Gue masih sekedar. Ya bikin konten. Gue mau download powerpoint coy gitu loh. Yang lain mungkin ada yang pake photoshop. Ada yang pake. Apa lagi. Ada pake photoshop. Ada pake adobe illustration gitu ya. Jadi banyak tools-tools. Yang jago gitu ya. Kalau gue cuma pake powerpoint doang. Sesekali pake kanva. Tapi gue lebih banyak pake powerpoint. Bahkan sampai sekarang. Dan yang gue pelajari. Kita gak perlu pake. Yang jago-jago gitu. Toolsnya gitu ya. Yang penting pesannya kan tersampaikan. Itu aja sebenernya. Konten tuh pesan tuh tersampaikan. Jadi kalau lo liat. Konten gue di Instagram juga. Desainnya gak apik-apik banget gitu. Tapi tersampaikan. Nah sampai gue eksperimen-eksperimen. Coba-coba-coba-coba. Tes. Yang mana yang baik. Yang mana yang enggak. Gue coba berbagai format. Berbagai tipe konten. Sampai gue ketemu. Beberapa winning content. Apa itu winning content? Winning content itu. Yang bikin konten kita itu. Meledak lah. Yang orang suka banget ternyata. Nah muncullah disitu konten bedah habit. Konten bagaimana gue bisa membentuk kebiasaan. Dan itu yang membuat gue kuat banget brandingnya di niche gue. Yaitu habit produktif. Sejujurnya pertama kali bikin konten. Gue pingin oke lah. Gue bahas tentang personal development. Wah buset. Self development. Gue ngerasa. Ya gak mungkin lah. Ada yang bahas self development gitu ya. Pasti gue yang pertama gitu kan. Terus gue searching. 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 Lah kok udah banyak banget yang bahas self development ini. Yaudah akhirnya gue pivot. Yaudah lah. Kita coba niche down istilahnya. Jadi gue coba kerucutkan lagi. Fokuskan lagi. Oke. Gue bahas productivity aja. Gitu. Yaudah. Gue search kan productivity. Lah kok masih banyak yang bahas tentang productivity gitu ya. Ada temen gue juga sekarang. Will dan Koi produktif. Ya gimana gue ngalahin akun yang segini besarnya. Dan banyak banget ternyata yang bahas produktif. Oke. Gue coba niche down lagi ke habit produktif. Kebiasaan produktif. Udah. Jadi gue ambil yang super spesifik. Sehingga apa? Sehingga gue dikenal gitu ya. Tentang habit. Yaudah lu kalau mau nanya tentang habit. Tentang kebiasaan. Atau bahkan sekarang tentang produktif. Tanya ke siapa? Ke Bang Umar gitu. Jadi target kita harus bisa menjadi top of mind orang-orang. Jadi jangan ambil niche yang general. Itu yang gue belajari. Jangan ambil niche atau target market. Target audience yang general. Kita harus ambil yang spesifik. Dan dari situ gue belajar. Main spesifik. Main eksperimen. Sampai gue ketemu konten yang meledak. Dan ada satu konten gue yang meledak. Judulnya itu 12 Cara Untuk Upgrade Diri di Tahun 2021. Itu meledak di akhir Mei. Dan false gue langsung naik gila-gilaan. Beruntungnya adalah. Karena gue bikin konten selalu serius. Selalu bikin yang terbaik gitu ya. Satu konten yang meledak akan membawa konten-konten yang lain meledak. Konten gue gak pernah meledak sebelumnya. Masuk explore sesekali. Tapi sekali meledak. Dia akan menjaring konten-konten yang lainnya juga. Nah ini rahasianya sebetulnya. Rahasianya adalah. Kita jangan bikin konten ngasal. Ngasal-ngasal serius. Ngasal-ngasal serius. Kita coba bikin sepenuh hati gitu ya. Bukan berarti gak boleh konten entertaining. Harus educating. Gak juga. Dalam konten gitu ya. Kalau memberikan value ke orang. Itu kita bisa entertaining. Bisa juga educating gitu ya. Bisa kita jadi orang yang fun. Bisa juga kita jadi orang yang expert. Kedua-duanya works. Tapi kita harus bener-bener serius gitu. Bikin kontennya. Maka gue bikin konten itu sepenuh hati. Dan ketika satu meledak. Meledak itu artinya banyak orang yang views kan. Orang profile visit. Masuk ke profile gue. Dan ngeliat konten-konten sebelahnya. Wah keren-keren juga nih. Bagus-bagus juga. Akhirnya sekarang konten gue yang paling tinggi reach-nya. Itu reach-nya bisa sampai 600 ribuan sekarang. Itu tentang bagaimana cara kita upgrade otak kita gitu ya. Jadi ada caranya untuk kita bisa mau upgrade otak. Gue bikin kontennya itu sekarang udah 600 ribuan reach-nya. Jadi dari satu konten aja. Bisa ribuan orang yang follow gue. Itu karena kontennya meledak masuk ke explore. Wah gue belajar disitu. Yaudah gue ulang lagi. Gue repeat lagi untuk beberapa konten yang serupa gitu. Jadi gue ulang winning konten gue. Nah tapi sebetulnya kalau gue bisa nge-credit satu aja. Hal yang bisa bikin gue secepat ini grow-nya adalah konsistensi coy. Ya mau pakai teknik apapun, tools apapun, konten sekeren apapun, secantik apapun desainnya. Kalau lo gak konsisten posting. Ya lo gak akan bisa survive terus gitu. Lo mau gak konsisten posting. Dan satu hal yang penting di note adalah. Kalau lo main compare, lo pasti akan kalah mungkin. Karena mungkin mainnya orang bakal rekomendasikan bikin satu konten satu hari. Yes. Itu bagus. Dan gue menyarankan itu juga. Tapi gue pengen go beyond. Terus gue bikin tiga konten dalam satu hari. Rata-rata. Dan itu yang bikin gue banyak reach-nya gitu ya. Apakah lebih banyak effort-nya? Tentu saja lebih banyak. Tapi kalau lo tau tentang gue, gue orang yang senang banget dengan productivity. Kuncinya adalah kita juga bisa efisien. Bagaimana kita bisa bikin lebih banyak konten dengan lebih sedikit waktu. Tentu gue juga ngerjain hal lain. Gak cuma bikin konten. Juga ngerjain tugas-tugas gue. Kalau dulu kan gue masih kuliah ya. Gue baru lulus di 2021 awal S2-nya. Gue masih ngerjain kuliah, penelitian. Gue juga punya bisnis. Gue juga ngajar. Gue harus bisa manage waktu gue kan. Nah, tapi kalau gue belajar produktivitas, gue bisa melakukannya dengan efisien. Waktunya sedikit, bisa bikin konten yang banyak. Nah, itu gue karena menguasai itu jadi lebih enak. Jadi, kuncinya sebenarnya kalau menurut gue konsisten terus posting. Gue pernah merasakan waktu titik di mana gue. Ya, gak tau lah gitu ya. Ini mau dibawa kemana sih konten-konten ini gitu loh. Siapa sih yang mau bahas produktif? Orang kan ke sosmed buat santai-santai. Terus kemudian gue di-judge karena. Ah, lu merd. Kontennya terlalu ngajarin orang. Emang, gak boleh ngajarin orang di Instagram gitu ya. Kalau di Instagram itu, kita harus sebagai teman. Jangan sok-sok expert lah. Tapi gue gak bisa karena basic gue adalah seorang pengajar. Yaudah, gue embed itu. Gue taruh style itu, gaya itu di konten gue. Ya, gue kan sehari-hari ngajar pakai digital whiteboard gitu kan. Gue pakai konten-konten yang handwriting gitu ya. Yang gak pakai font. Yang gue nulis sendiri di konten-konten gue. Dan orang suka banget gitu. Jadi, be unique. Jadilah diri lo sendiri. Bikin diri lo punya perbedaan dengan orang lain. Konten lo harus spesial. Harus benar-benar apa ya. Itu yang gue rasakan gitu ya. Harus ada pembeda gitu ya. Antara konten gue dengan orang lain. Kalau muncul konten gue di home. Orang lain gitu ya. Di home followers gue. Pasti dia udah tahu. Oh, ini konten bang gue marah pasti gitu. Karena ada uniqueness yang dirasakan di situ. Dari bagaimana gue mau ngemasnya. Bahasanya, persona gue. Bagaimana cara gue menuliskannya. Style gue. Desain juga. Itu yang menjadi unique. Dan orang bakal loyal pada akhirnya. Bukan hanya banyak followers doang. Tapi engagement rate juga harus tinggi kan. Jadi, engagement rate bisa dilihat di analytics. Gue gak jelaskan cara ngitungnya di sini. Tapi intinya kita perlu dua-duanya gitu. Kalau mau followers banyak, mah tinggal beli followers gitu kan. Tapi engagement rate kita drop banget. Ya, itulah kenapa penting untuk mengembangkan akunnya secara organik. Itu sih yang gue belajari sejauh ini. Oke, kayaknya udah kepanjangan juga ini episode kali ini. Tapi gue enjoy banget cerita-ceritanya gitu ya. Jadi, gue melalui banyak hal sampai bisa meledak dan bisa tinggi jumlah followersnya sampai sekarang ini. Tentu gue merasa ini gue masih baru mulai gitu ya. Ini belum ada apa-apanya. Jadi, gue akan terus menjalani journey ini. Perjalanan ini. Mohon doanya dan dukungannya. Semoga gue bisa konsisten terus. Untuk sharing-sharing di Instagram. Dan juga di podcast cerita pembelajar ini. Gimana? Dengan style season 7 ini? Lo suka nggak? Apakah lo prefer style yang berbeda? Karena gue bakal coba di season 7 ini penuh dengan cerita gitu ya. Jadi, kalau lo suka dengan style ini, boleh silahkan kasih tanggapan. DM gue di at pembelajar produktif. Kalau lo suka dengan cerita gue, ada insight yang lo peroleh, ada sesuatu yang lo pelajari, silahkan share podcast ini di story lo, tag gue at pembelajar produktif, dan tuliskan apa yang lo pelajari. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau lo merasa podcast ini berguna, silahkan share ke teman lo, share ke orang-orang yang kiranya membutuhkan informasi di podcast ini. Jangan lupa juga follow di Spotify, dan semoga hari lo terus menyenangkan, lo bisa terus belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu aja buat episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, di podcast cerita pembelajar season 7, The Story Behind. Terima kasih. Salam pembelajar. Terima kasih.